hai 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 welcome back to my channel and yes we gonna react on alibata again jadi udah cukup beberapa lama tidak mereaksi mas alibata dan gue udah reaksi yang samsara dan kali ini ibu dan menariknya menurut informasinya jadi gue belum nonton video jadi gue dikasih catatan bahwa oke ibu ini adalah originalnya mas alibata wow ini bagus dan info lainnya katanya apa ya musik sampe dengan liriknya full oleh mas alibata yang buat jadi murni dia yang buat yang gue gak tau belum nonton apakah ini dilengkapi dengan apa ya vokal atau instrumen saja ini yang kita harus nonton sama-sama so with no further due let's check it out let's check it out here we go let's go let's go oke come on oh man baru mulai i think i'm gonna like it ada sedikit keceriaan di lagu ini tapi biasanya kalau bicara tentang ibu tidak ada apa ya istilahnya selalu bikin sedih ya mengenang orang itu selalu ada yang tetap bikin sedih walaupun irama yang dibangun ini lumayan berusaha untuk membuat balance suasana hati antara sedih dan senang kayaknya nih oke let's go seperti biasa kecepatannya gak berubah tergerai putih rikmamu hold on he's saying oke this is is getting better tidak hanya instrumen terjata yang berjadinya oh main tadi gue nangkep tergerai apa tergerai putih rikmamu jadi oh ini koreksi gue kalau gue salah ya jadi ini termasuk bahasa rikmai khususnya rikmai ya bahasa jawa jawa ngoko kalau gak salah gitu gue pernah baca ya karena waktu itu gue penasaran waktu nonton latih latih itu gue penasaran latih itu apa ya ternyata latih juga termasuk adalah apa ya nama jawa untuk mulut untuk mulut jadi ada latih ada imbo ada opaknya banyak deh terkait dengan yang ada di di apa ya di tubuh manusia ya dan ini rikmai ini artinya adalah rambut jadi tergerai apa ya tergerai putih rikmamu jadi rambutnya berwarna putih oh man this is good oke oke bertanda kau tak lagi muda oke inget inget iwan falas ya sayu tampak lala mata duduk di bangku tua oke ini berarti mau ceritakan seorang toko ibu duduk dengan rambut tergerai gitu-gitu kan sudah usia senja ya berarti satu hal yang menarik disini adalah gua biasanya ketika mas alif ini apa ya membuat lagu biasanya kental dengan bluesnya jazznya gitu kan nah ini ini lagunya lebih ke ballads ya balad balada lagu-lagu balada ya makanya tadi gua jadi teringat kayak lagu-lagu model baladanya iwan falas dulu di masa kejayaannya kan emm seperti kayak apa ya ter ter influence gitu kan dengan dengan lagu-lagu baladanya muda-mudanya iwan falas but again this is good karena ini originalnya mas alif ya ringan eh bahasanya ringan ya ya oh man this is good yeah iya good good jadi terbawa ke lagu-lagu baladanya kayak model mas Iwan Fals ya ingat-ingat sore Tuguh Pancoran, lagu-lagu Rals Ibu gitu kan baladanya tuh kayak model gini terus juga karakter suaranya mas Alif ini menurut gue cocok ya untuk membawakannya kayak gini-gini ya ini keren banget sih menurut gue suaranya tuh dapet ya baladanya tuh dapet semua terukir selalu ibu kusah oh man ibu kusah ya oke ini bagian ref ya maafkan anak umum aku janji takkan nakal lagi ibu maafkan aku janji takkan nakal lagi oh man this is good this is good I love it seperti biasa kecepatan tangannya yang gue bilang dari awal tidak berubah di setiap lagu penuh jadi masalah ini kalau bikin-bikin lagu atau musik itu bener-bener dibikinnya penuh tidak ada jeda tidak ada kekosongan full detail diisi dengan harmoni itu yang gue suka ya di lagu-lagu ciptaan yang sebelumnya juga gitu full jadi musik itu bener-bener full dengan permainan finger style nya dia diisi penuh dengan melodi dan harmoni oh man this is good 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 nadanya catchy dan apa ya enak aja didengar tuh bener-bener full jadi kalau kalian mau nonton videonya yang secara full tidak terpotong-potong dengan ucian gue gue sarankan langsung ke channelnya Mas Salik Bata itu juga salah satu untuk support beliau jadi kalau disini pasti terfoto dengan reaksi gue yang bereaksi melihat bagaimana Mas Salik menciptakan lagu ini dan oh this is insane again oh 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 hey this is good tergerai putih rikmamu bertanda kau tak lagi muda tergerai putih rikmamu bertanda kau tak lagi muda oke berarti ini balik lagi ke awal ya balik lagi ke awal apakah sependek itu atau akan ada perubahan penambahan lirik ya sayu tampak lelah matamu duduk di bangku tua ini sama main di awalnya mencoba bersandar dan terpejam ah baladanya aduh keras berdarah oke so far ini balik lagi ke awal ya jadi bisa jadi memang lagunya pendek dia buat tapi menurut gue ini bakalan hits ya maksudnya ini jadi lagu tongkrongan ini akan bisa menjadi lagu tongkrongan asik asik main gitar karena nada yang dibangun catchy liriknya juga istilahnya walaupun ada penggunaan bahasa jawa cuma satu tadi di rikma gitu kan yang mungkin agak sedikit aneh kita karena jarang mendengar bahasa-bahasa kromo inggil ini kan bahasa-bahasa jawa kromo inggil ya penyebutan untuk rambut itu diganti dengan rikma tapi di indonesia juga kalau gak salah bahasa indonesia juga tetap sama ya rikma ini kan gue nampak solution dan jawa nya itu sama namanya rikma untuk penyebutan lain untuk rambut gitu oke gue kayaknya ngomongin ini kayak gitu oh man tidak terlalu tinggi dan mudah diikuti untuk nada-nada aslinya yang dibangun Solemah Salim ya kesulitan mungkin kalau kita mau cover kalau mengikuti gaya fingerstyle ya itu setengah mati ya setengah mati tapi kalau pakai kunci-kunci dasar sepertinya gak akan mudah untuk dicari dan karena nada-nada yang dibuat menurut gue cukup simpel ya yang yang tidak simpel itu dia menambahkan harmoni tapi kalau untuk ritme untuk liriknya itu simpel menurut gue dibangun ini tidak terlalu apa ya akrobatik gitu kan pengguna nada-nadanya itu tidak terlalu akrobatik hanya mungkin ya penggiringan gitanya fingerstyle nya ini akrobatik ibuku sayang maafkan anakmu aku janji takkan akal lagi anjing yang gue nalain ibuku sayang maafkan anakmu aku janji aku takkan akal lagi hahaha i think i love i love this one this is gonna be my favorite song kayaknya dari sekian banyak karyanya mas ribata ini menjadi salah satu favorite gua truly beneran ya sumpah karena lagunya bener-bener enak nadanya ini bisa antara bikin kita sedih ya antara kita bikin senang mengingat seorang ibu gitu kan oh man nadanya itu yang bikin happy ceritanya sedih liriknya itu sedih jadi jadi kalau mendengarkan ini cukup tenang lah ya ya oh man ya masih tenang gue tidak terbawa-bawa terlarut-larut dengan kesedihan menurut gue cerdas ya mas salib menciptakan lagu ini karena sepanjang waktu biasanya kalau kita menekan lagu tentang ibu tuh bener-bener pasti berderai air mata musiknya juga menyayat gitu kan tapi disini beda cerita mas salib membangun dengan nada-nada yang fun harmoni-harmoni yang yang menyenangkan tapi satu sisi tidak mengurangi esensi bagaimana disini dia mencoba menggambarkan penghormatan untuk seorang ibu gitu loh mengingatkan kita untuk seorang ibu oh man this is good kita lihat kita lihat dari Minister Alipata salah satu orang yang tangan yang tersibuk yang jari nya ada otaknya yang gitar nya selalu menurut kepada jari nya mas salibata Jadi senarnya yang nyamperin si jarinya Bukan jarinya disenar kalau Mas Alibata itu beda pokoknya Gue udah banyak sekali mereaksi Mas Alibata dan selalu terkesima Apalagi dia dulu sering meng-cover lagu-lagu yang old school gitu kan Yang 90's yang akhirnya kita terbang ke sana Throwback memikirkan masa-masa lalu Dan lagi dari cara membawakannya tidak sesederhana yang kita pikirkan Jadi ada dia itu menambahkan harmoni di dalamnya Jadi bukan hanya sekedar cover atau menduplikasi Tapi dia menambahkan harmoni di dalamnya Dia menambahkan nyawa dalam setiap lagu-lagu yang dia bawakan Oh that's it guys I think that's it for me untuk lagu ibu Congrats buat Mas Alibata Mudah-mudahan ini akan banyak penggemarnya Kalau dari gue sendiri sih Ini harusnya besar ya lagu yang ibu ini Karena keren banget dan siapapun yang membawakan Ya mudah-mudahan ada yang mau cover juga ya Biar lagu-lagunya Mas Alib ini bisa jauh lebih luas dikenal oleh masyarakat gitu kan Jadi tidak hanya golongan tertentu Tapi semua masyarakat bisa mendengarkan dan menerima karyanya Mas Alib Khususnya lagu ibu ini kayaknya top banget ya Top banget Dan lagu kemarin itu yang kelahiran anaknya itu juga keren itu Well I think that's it guys thank you so much for watching me Sampai ketemu di video yang lainnya So it's a wrap Bongkos Itu aja Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Dan lagu-langu-langu-langu-langu-langu Terima kasih.